Hmm, anime Attack on Titan menjadi anime paling sering dicari di Indonesia Oke, jadi baru-baru ini itu situs dari Diamond Lobby Baru saja membuat survei mengenai anime paling populer di seluruh dunia Berdasarkan kata kunci pencarian di internet Dan yang menarik perhatian itu Negara Indonesia menjadi negara dengan pencarian kata kunci Attack on Titan paling tinggi Bahkan menyelimuti seluruh wilayah Indonesia jika berdasarkan data tersebut Hmm, jadi ini bisa menunjukkan bahwa anime Attack on Titan ini masih belum tamat dalam artian khusus Dan masih memiliki popularitas tertinggi di Indonesia Dan ya, aku juga belum tahu apakah saat kalkulasi data tersebut Anime dari Tokyo Revengers itu sudah mulai tayang atau belum Karena menurutku sendiri anime dari Tokyo Revengers itu mulai rame juga di Indonesia Dan ya, setidaknya ini bisa menjadi penyegaran untuk kita para fans dari anime Attack on Titan Sebelum animenya itu bakalan tayang kembali di awal tahun nanti Dan ya, itu sajalah dulu untuk berita anime kali ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Jani Sampai jumpa di video selanjutnya